Ketujuh kepada orang-orang yang zalim. Menyimak kisah Islamnya Abdullah bin Salam, Radhiallahu wa ta'ala'anhu, dan langkah orang Yahudi masuk ke apa? Islam. Kenapa langkah? Karena mereka fanatik dengan suku mereka. Mereka menanggap bahwasannya hanya suku mereka yang terpilih. Hanya suku mereka yang terpilih. Ya, apalagi semakin belakangan, semakin parah. Ya, mereka menyanggap bosnya seluruh suku di alam semesta ini dicimpakan untuk melayani suku Yahudi. Dan mereka menyandar tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang-orang Yahudinya. Jadi mereka merendahkan suku-suku selain suku Yahudi. Dikarenanya yang masih Islam jarang di antara mereka. Ikut da'u alamah. Di sini mereka berkhianat, mereka berdusta. Hanya sepilih terkecil yang beriman kepada Rasulullah s.a.w. Di antaranya Abdullah bin Salam, Radhiallahu wa ta'ala'anhu. Adapun keutamaan Abdullah bin Salam, maka banyak di antaranya, diriwati oleh Imam Al-Bukhar, Imam Muslim, dari saat bin Abi Waqqas, Radhiallahu wa ta'ala'anhu. Aku tidak pernah mendengar dari Nabi s.a.w. Pernah menyatakan orang yang sedang berjalan, masih hidup di atas muka bumi, dia pohon di surga kecuali Abdullah bin Salam. Tentu Nabi pernah bilang juga yang lain. Tapi yang dilengarkan langsung oleh saat bin Abi Waqqas, Tentu Nabi wa ta'ala'anhu mengatakan sifuran muka surga, sifuran pohon di surga, dan dia masih hidup kecuali Abdullah bin Salam. Qa'ala wa fihi nazarat halil ayah. Dan pada Abdullah bin Salam, turunlah firman Allah, tadi kita baca, wa syahidah syahidun dari Israel, ala mikhlih. Bahwasannya, seorang dari bangun Israel telah menjadi saksi apa yang benarnya, apa yang dibuat oleh Nabi S.a.w. Kemudian juga diwetkan oleh Ibn Ibn dan Al-Hakim dan juga Ibn Ahmad dengan saat yang khas dari saat bin Abi Waqas, dalam rewet yang lain, dia berkata, Rasulullah S.a.w. didatangkan piring besar, dia tembayang isi makanan, lalu kami makan dari piring tersebut. Makanan rakyat rameh berjamaah. Kemudian kami sudah makan, masih ada sisa. Masih ada sisa dari piring besar tersebut. Makanan Rasulullah S.a.w. berkata, Ya tu'u rojuul min haza al-fajid, ya, ya kuluhadhi al-fadla min ahlil jannah, akan melewat seseorang dari al-fajid itu jalan agak lebar, dia akan melewat jalan ini, dan dia penghuni surga, dan dia akan makan dari sisa makanan ini. Kata para sahabat, nunggu siapa yang datang? Dia datang makan makanan.